Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Bunda Robyatun Nah, di video kali ini aku pagi-pagi antar anak sekolah Ini aku naik motor Baru sekolahnya itu gak juga jauh dari rumah sekitar 10 menit ya Sama lampu merahnya ya Nah, ini udah sampai di sekolah anak aku Disimpan empat dekat dari rumah dan dekat dari rumah sakit Ternyata anak-anak hari ini lagi upacara ya Nah, ini hari Senin Jadi aku stop sebentar Lihatin anak-anak yang lagi siap-siap mau upacara ya Di akhir bulan April Ya, 2024 Ini cuacanya bagus ya Gak hujan Dan juga ada tempat anak-anak berbaris agak naung lagi tuh Gak terlalu panas gitu ya teman-teman Jadi ini anak-anak tiga-tiganya ikut Di motor dan aku bawa juga yang kecil Nah, udah selesai antar anak-anak sekolah aku Jalan lagi sama yang kecil Si adik Aku mau ke tepian sungai sega Nah, ini aku jalan berdua aja Karena kakaknya kelas 6 SD Dan kelas 1 SD udah aku antar ke sekolah Nah, ini aku di tepian sungai sega bagian jalan brokol ya Di pinggir sungai Nih, itu yang di ujung kuning itu Keraton sambal yung brokol tim Nah, ini kapal-kapal Yang bawa-bawa barang ya Jadi aku ini mau jalan lagi Terus ke tepian sungai sega Tempat orang-orang berfoto dan nongkrong sana ya Di pinggir sungai sana Dan tempat orang senam juga Setiap hari Jumat ada Nah, ini aku udah sampai ya Sama anak-anak Di tepian sungai sega Ini cuacanya sangat indah sekali ya teman-teman Gak kabut dan gak hujan Nah, ini sebenarnya habis hujan juga ya Karena masih basah-basah Nah, ini bisa duduk di sini Di pohon-pohon nih tempat duduk ini Nah, ini pembatasnya ya teman-teman Yang di pinggir sungai ada kayu-kayunya Ini tidak untuk diduduki kayu-kayu itu ya Itu hanya pembatas Karena sebelumnya Ada yang pernah jatuh juga ya Tahun-tahun yang lalu Jadi biar aman dikasih pembatas kayu seperti ini Tidak untuk diduduki ya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share-nya ya Nonton videonya sampai selesai Biar tidak kena spam Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati